Aksi pencurian sepeda motor di tempat parkiran sebuah toko di Pekanbaru, Riau, terekam kamera CCTV. Kejadian itu berlangsung hanya sekian detik di saat karyawan toko sedang istirahat. Pencurian sepeda motor terjadi di halaman parkir sebuah toko ponsel di Jalan Delima, Kecamatan Binawidia, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku datang dengan sepeda motor langsung menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku yang masih menggunakan helm berhasil menghidupkan kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan langsung membawa kabur sepeda motor milik karyawan ponsel. Menurut keterangan dari karyawan toko, aksi pencurian tersebut terjadi di saat karyawan sedang istirahat makan. Pelaku yang berjumlah dua orang itu sudah dua kali bolak-balik memantau sepeda motor yang akan dicurinya. Pencurian sepeda motor tersebut diketahui setelah salah seorang karyawan mengecek rekaman CCTV. Ketahuannya itu setelah kita buka kembali dan posisinya itu memang adik saya nanya motor kita gimana, padahal yang terakhir makain dulu. Jadi langsung saya cek CCTV baru ketahuan. Mereka mantau sudah lewat sekali, terus ini sesuai dengan CCTV mereka sudah lewat sekali, terus buka balik. Yang satu menunggu di motor untuk menantau badan sekitar dan memang sedih karena toko kita dulu juga. Yang satu melakukan aksinya pakai kunci day itu untuk buka paksa motornya lalu mereka. Aksi pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan oleh pemiliknya kepada pihak kepolisian. Dari Pekanbaru, Riau, Inrayo Serizal, Anews, melaporkan.